Dear Fans PSM Makassar, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tak ada yang pernah mengira hari ini akan datang. Fans harus legowo dengan berakhirnya kisah romantis PSM dengan Willian Plum. Jugu Eja resmi memecat pemain asal Belanda itu. Setelah melalui proses diskusi panjang, PSM dan Plum akhirnya bersepakat untuk mengakhiri kerjasama yang telah terjalin lebih dari 7 tahun. Plum meninggalkan laskar ayam jantan bukan tanpa legasi. Gelandang asal Belanda itu meninggalkan PSM dengan segudang prestasi. Ia bahkan jadi satu-satunya pemain asing yang setia sama PSM sejak tahun 2016. Namun, kini kisahnya tinggal kenangan. Ia bukan lagi bagian dari Jugu Eja. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa romantisme keduanya harus berakhir? Kebersamaan William Plum dengan PSM Makassar terjalin sejak tahun 2016. Ia jadi salah satu pemain asing paling awet untuk membela satu tim saja dalam bertahun-tahun. Awalnya, klub Plum seperti PSM, yakni BK Maxx Bin Duong yang juga tampil di level Asia memutus kontrak Plum tahun 2016. Alasannya cukup sulit diterima. Bin Duong terkesan tak bertanggung jawab atas pemainnya. Plum kala itu menderita infeksi usus sehingga absen selama beberapa bulan. Pihak klub ogah membayar gaji pemain yang tidak bisa tampil. Pemecatan itu membuat nasib Plum tanpa kejelasan. Ia sampai numpang latihan di Danang FC karena sulit mendapat klub. Euro Soccer Advice, selaku agen yang mengurus transfer Plum pun akhirnya menawarkan sang pemain ke Indonesia. PSM Makassar jadi yang paling tertarik kala itu. Di usianya yang ke-27 tahun, ia bergabung ke PSM saat kompetisi Indonesia Soccer Championship sudah separuh jalan. Awal kedatangannya di Makassar, Plum kesulitan untuk beradaptasi dengan intensitas sepak bola Indonesia yang mengandalkan kecepatan. Ia bahkan sempat jadi bahan olok-olok fans karena dinilai sebagai pemain malas dengan pergerakannya yang lambat. Tetapi pelatih kala itu, Robert Rene Alberts, tetap percaya pada potensi Plum. Ia bersikuku untuk tetap mempertahankannya hingga musim baru Liga 1 tahun 2017 dimulai. Bahkan, dari seluruh pemain asing Juku Eja, hanya Plum yang dipertahankan kala itu. Kepercayaan itu dibalas kontan oleh Plum. Ia menampilkan permainan yang sangat memukau di musim-musim berikutnya. Skill individu, visi bermain dan kepemimpinannya di lini tengah menuai decak kagum dari para penonton dan pengamat sepak bola Indonesia. Sejak saat itu, Plum jadi motor serangan PSM dalam beberapa tahun ke depan. Pemain asing lain seperti Mark Klok, Aaron Evans, hingga Ero Markkanen bergantian pergi meninggalkan Stadion Andi Matalata-Matoangin. Tapi tidak dengan Plum. Meski banyak klub lokal maupun luar negeri meminatinya, cinta dan kasihnya hanya untuk Juku Eja. Ketika tim sedang mengalami inkonsistensi performa, Plum tetap bersama PSM. Susah senang dilalui bersama. Awalnya, tak terbesit sedikitpun niat untuk meninggalkan Makassar. PSM dan Plum memang memiliki hubungan simbiosis mutualisme. PSM diuntungkan dengan kualitas Plum, sedangkan sang pemain diselamatkan karirnya ketika terbuang di Vietnam. Plum merasa Makassar sebagai rumah keduanya dan seluruh pemain dan staff adalah keluarganya di Indonesia. Berkat kesetiaan dan penampilan apik bersama tim, pada tahun 2021 manajemen PSM sampai berani memberinya kontrak jangka panjang hingga tahun 2024. Namun setelah kontrak ditanda tangani, masalah justru mulai bermunculan. Semua berawal sejak mangkraknya renovasi Stadion Mato Anging karena ulah oknum yang mengkorupsi dana pembangunan. Hal itu membuat PSM harus menjadi tim musafir untuk sementara waktu. Biaya akomodasi dan transportasi menjadi salah satu yang membuat pengeluaran PSM membengkak. Krisis ekonomi pun kian menggerogoti tubuh PSM Makassar. Hal itu berimbas kepada menunggaknya gaji para pemain. Saking kerenya PSM, sang pelatih Bernardo Tavares sampai menjual beberapa barang pribadinya untuk membantu klub menggaji pemain. Di tengah kesulitan tersebut, Plum dan beberapa pemain lain masih berusaha mencari jalan keluar agar masih bisa berseragam PSM. Namun karena tak kunjung menemui titik terang, akhirnya keputusan berat harus diambil. Plum harus angkat kaki dari Makassar. Founder Bosowa Corps, Aksa Mahmud disebut-sebut sosok yang mengintervensi PSM Makassar untuk memecat salah satu pemain terbaiknya itu. Secara terang-terangan, Aksa memecat Plum di depan awak media. Menurut Aksa, William Plum sudah terlalu tua untuk tim berjuluk Juku Eja. Staminanya sudah menurun. Lihat, Plum sudah tak bisa lari toh. Kata beliau dengan aksen Makassar yang begitu kental. Aksa Mahmud bahkan berkelakar kalau akan mengganti Plum dengan pemain asing yang jauh lebih hebat. Pernyataan itu malah justru terlihat menggelitik. Buat bayar pemain saja sulit, kok mau datengin pemain bintang? Sedangkan menurut perwakilan PSM, dipecatnya Plum karena sang pemain sudah mangkir dalam tujuh laga di Liga 1 2023-2024. Itu menandakan kalau Plum sudah menghilang dari skuad sejak Agustus kemarin. Namun di sisi lain, ada yang memberitakan kalau mangkirnya Plum karena ada rangkaian permasalahan internal, salah satunya tentu saja berkaitan dengan gaji. Meski sudah ada tanda-tanda sebelumnya, pemecatan pemain asal Belanda itu tak ubahnya seperti petir di siang bolon. Kedua pihak menyadari betul bahwa walau berat, pada akhirnya perpisahan adalah sesuatu yang tak bisa terhindarkan. Tapi itu telah menimbulkan respon beragam, terutama dari pelatih dan fans. Sang pelatih Tavares tak mau banyak bicara. Ia menekankan kalau statusnya di klub cuma sebagai pelatih saja. Jadi keputusan-keputusan yang bersifat mendesak bukan lagi tanggung jawabnya. Sementara itu, penggemar sangat kecewa terhadap keputusan PSM mendepak Plum. Sikap PSM dianggap oleh penggemar sebagai bentuk ketidakhormatan klub kepada sang legenda. Seharusnya, PSM bisa mempertahankan pemainnya, hitung-hitung untuk berterima kasih atas jasa-jasanya selama tujuh tahun dua bulan ini. Tak bisa dipungkiri, Plum merupakan salah satu pemain yang mengerek performa PSM dalam beberapa tahun terakhir. Dengan gaya bermain dan kepala pelontos, gerak-geriknya bisa dimiripkan dengan Zinedine Zidane ketika masih berseragam Real Madrid. Selain membawa tim juara Liga 1 2022-2023 dan Piala Indonesia 2018-2019, mantan pemain VTC itu bahkan masih terpilih sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Keputusan sudah diambil dan kini William Plum berstatus tanpa klub. Lantas, di usianya yang sudah 34 tahun, langkah apa yang akan diambil? Kabarnya, meski sudah dicap sebagai pemain malas dan nggak bisa lari, Plum belum sepi peminat. Itu dibuktikan dengan tak sulitnya Plum menemukan klub baru. Baru beberapa hari dilepas, Plum sudah resmi bergabung dengan Borneo FC. Dengan tambahan William Plum, materi skuad asuhan Peter Huistra bakal makin ngeri. Apalagi, pesut etam sedang memimpin kelas semen sementara Liga Indonesia. Hmm, apakah Plum bisa bikin barisan para fans PSM patah hati dengan mengantarkan Borneo juara musim ini?